Ingin membuat animasi kartun? Tonton video ini. Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, di video kali ini gue kembali lagi membahas sebuah aplikasi yang bagus buat kamu, di mana di video kali ini gue akan merekomendasikan aplikasi-aplikasi pembuat animasi kartun di Android, yang dikhususkan bagi kamu yang ingin membuat animasi kartun. Sebelum kita memasuki videonya, jangan lupa dulu di subscribe channel gue agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi Oke, jadi langsung saja tanpa banyak bajot kita masuk ke videonya. Rogue Animator Animation App Oke, untuk kamu yang memiliki bakat menggambar dan ingin membuat sebuah kartun dengan hasil dari kreasi gambarmu, maka aplikasi Rogue Animator ini bisa kamu gunakan. Di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang lengkap dalam membuat animasi kartun untuk pengguna Android. Dikarenakan aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang menarik yang membantu kamu untuk membuat animasi, salah satunya yaitu garis waktu dengan lapisan tanpa batas dan panjang ekspor yang mudah disesuaikan untuk gambar individu, untuk pose-pose atau animasi langsung, dan serta kamu juga bisa melakukan import audio di aplikasi ini, dan masih banyak lagi fitur yang disediakan di dalam aplikasi ini. Yang penting kamu cukup hobi menggambar saja, selebihnya tinggal kamu atur-atur saja dengan menggunakan menu-menu yang tersedia di aplikasi ini. Stop Motion Studio Untuk kamu yang mencari sebuah aplikasi yang bisa membantu kamu dalam membuat animasi yang mantap, unik, dan juga keren, maka aplikasi Stop Motion Studio ini bisa kamu gunakan. Di mana aplikasi ini adalah aplikasi pembuat animasi dengan cara mengambil berbagai gambar yang bisa membuat film. Dan kelebihan dari aplikasi ini ialah mode overlay menunjukkan perbedaan antar frame, terus panduan animasi yang memposisikan objek animasi yang lebih mudah, dan masih banyak lagi bro. Kamu tinggal coba saja nih aplikasi ini. Dan yang asiknya juga, di lewat aplikasi ini kamu bisa membagikan hasil dari kreasi animasi yang kamu buat ke teman-temanmu. Kalau kamu punya teman ya. Flamingo Animator Untuk kamu yang mencari aplikasi yang cocok dalam membuat animasi kartun 2D, maka ada aplikasi Flamingo Animator yang bisa kamu gunakan. Di mana di dalam aplikasi ini terdapat gambarkan tulang di atas gambar untuk kamu dalam membuat model kerangka animasi yang bisa kamu atur dari segi gerakannya. Serta terdapat fitur-fitur yang dibutuhkan dalam membuat animasi. Salah satunya, beberapa alat gambar dan pengeditan seperti kuas, penghapus, warna, dan juga transpariasi. Dan masih banyak lagi keunggulan dari aplikasi ini. Serta yang asiknya, kamu bisa membuat video dan GIF dengan kualitas yang berbeda-beda. GIF MOB Untuk kamu yang ingin membuat animasi seperti di video ini, maka GIF MOB adalah jawabannya. Dikarenakan GIF MOB menyediakan fitur yang dibutuhkan dalam membuat animasi foto bergerak. Salah satunya, terdapat animasi stop, animasi left preview, dan juga settingan-settingan yang bisa kamu atur dalam membuat animasi foto bergerak seperti di video ini. Bagi kamu yang penasaran ingin mencoba aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Stick Not Oke, pernahkah kamu melihat sebuah animasi kartun stick yang berantem-berantem, dan ada keinginan ingin membuat animasi yang mirip seperti itu, tapi hanya mengandalkan Android saja, maka kamu bisa gunakan aplikasi dari Stick Notes ini. Dikarenakan aplikasi ini adalah aplikasi spesial yang bisa membuat animasi stickman yang keren dan juga mudah bagi kamu yang ingin membuat animasi stickman. Di dalam aplikasi ini dilengkapi dengan menu-menu yang cukup lengkap dalam membuat animasi. Kamu juga bisa membuat animasi bertarung lewat aplikasi ini. Semua itu tergantung dari imajinasimu, dan juga aplikasi ini menyediakan menu yang bisa membuat animasimu diekspor ke dalam bentuk GIF ataupun video. Oke, jadi itulah aplikasi pembuat animasi kartun di Android. Semoga dengan aplikasi tersebut dapat membantu kamu dalam menciptakan kartunmu sendiri dengan gaya mu sendiri. Gue belum selesai ngomong, anjir. Terima kasih. Selamat menikmati.